Mancing dulu, kalau tidak mancing tidak wuuuh Sampai jumpa lagi ya sama saya, Hasitan Isi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke, hari ini hari Rabu, 8 Februari 2023 Kita akan bahas servisan masuk ya Di depan kita ini ada Realme C17 Alhamdulillah, iya Oke, jadi ini beberapa hari yang lalu Yang terima bukan saya, ibu ya Ini ada juga disertakan baterai baru Nah, keterangannya Itu kerusakannya ganti batu Batu itu baterai ya Lalu Kamera tidak nyali Maksudnya mungkin kamera tidak nyala ya Aneh sih ya, ibu yang nulis ya Dan layar tidak hidup Atau tidak muncul Lalu tidak bisa ngecas Dan tidak ada sinyal Wah, ini satu HP Banyak penyakitnya ya Komplikasi ya Ya, intinya Memang saya sampaikan sama beliau ya Ibu, kalau ada yang nyarpis ya Tulis semua keluhannya Nah, ini tidak salah-salah ini Keluhannya banyak banget Nah, ini juga disertakan baterai baru ya Jadi, pemilik juga membawa baterai yang baru Oke, ini kasusnya banyak ya Oke, kita akan coba Cas ya Dengan smart USB Bagaimana Konsumsi arus yang dihasilkan Ya, ini saya cas Ternyata dia hanya ke deep ya Ya Oke Dia hanya ke deep Lalu ampernya pun Naik turun ya Nanti ini yang dimaksud Layar tidak muncul ya Tadi kan ada tulisan Layar tidak muncul ya Wah, berarti ya ini dia Dia hanya ke deep Lalu mati Oke, kita akan coba Pastiin dulu ya Tentunya kita mesti bongkar Jadi, ini Milik subscriber yang jauh disana Beliau membawa HP ini Ya, pas keadaan saya tidak ada ya Jadi Semua keluhannya ditulis Dan ternyata banyak Dari kamera tidak bisa Sinyal tidak ada Gambar tidak muncul Tidak bisa di cas Oke, ini Kita akan buka Baut-bautnya ya Oke, sambil kita buka Kita lihat ya Spesifikasinya Ini adalah Realme C17 Display-nya 6,5 in Lalu untuk di RAM-nya Ada yang versi 4 6 GB ya Untuk baterai yang sini Lumayan lah 5000 mAh Lalu HP ini Dari tahun 2020 Dan HP ini Menggunakan chipset Qualcomm Wow Oke, ini sudah kita buka Baut-bautnya Kita langsung Menuju ke Mesin ya Karena Masya Allah Ini sudah terlepas Ambiar ya Saat saya buka Backover Frame-nya Dia Baterai sudah Sekadang seperti ini Nah, ini telah disampaikan Pemilik Memang habis Di service ya Masya Allah Itu lihat Di area Sinyal Saya melihat Banyak sekali Sisa fluk Yang sudah Ngeras Nah, ini kan fluk ya Fluk yang keras ini Berarti ada upaya Sudah diopok-opok ini Nah, ini baterainya Bawaannya masih bagus Padahal Kenapa ya Pemilik Menyertain baterai yang baru Padahal Padahal Saya lihat Baterai masih bagus ya Loh Muncul tanda petir Wah Berarti ini Efek Baterai Ambiar Tidak terpasang Dia tidak mau Ngecas Tadi kan Cuma Kedip ya Dan saya melihat Baterainya Masih bagus Kenapa ya Pemilik kok Beli baterai yang baru Apakah Di service sebelumnya Ini Tidak disampaikan Tidak dijelaskan ya Berarti kan ini Permasang di baterai Karena tidak Nyambung tadi Karena kalau kita lihat Di kasusnya Itu kan Tidak bisa ngecas Gambar tidak muncul Ini Efek dari Baterai yang Ambiar tadi ya Nah ini kan sekarang Gambarnya sudah muncul Kalau disini Gambar tidak muncul Lalu Kamera tidak nyali Dan tidak bisa di cas Padahal ini bisa di cas Ya Mudah-mudahan Pemilik nonton Jadi ini Tidak perlu Diganti baterai ya Baru sudah terlanjur Beli baterai ya Nah ini HP bisa di cas Kok Tidak masalah Hanya karena Terlepasnya Terlepasnya baterai Dari mesin ya Jadi Berefek begitu Ya saya coba Kamera memang Tidak bisa Ya kamera Tidak bisa ya Ya Tapi kenapa Yang saya heran Kenapa Pemilik kok langsung Memutuskan Apa ya Beli baterai yang baru Padahal Baterai ini Masih bagus ya Apakah di tempat Servis sebelumnya Tidak disampaikan ya Kalau Ini Rusaknya apa Atau mungkin Habis di servis Terus jatuh Terus tambah lagi Rusaknya Jatuh itu artinya Konektornya terlepas Jadi tidak bisa Dicas Gambar tidak muncul Hanya kedip Ya sekali lagi Jika pemilik Nonton Ya inilah Keadaan sesungguhnya HPnya ya Jadi sebetulnya HPnya itu Mau ngecas Lalu Baterai yang juga Masih bagus Tapi saya cek Tadi memang Kamera tidak Berfungsi Nah ini kita akan Coba Yang kasus Sebelumnya Yaitu Sinyal Tidak ada Nah ini saya akan Pasangkan kartu SIM yang aktif Ya Oke ini Saya itu sering Terbalik ya Mau masukin kartu Gini Arahnya itu Selalu Tidak pas Oke Berarti Menyisakan Kasus yang Kamera Tidak Bisa Sama Sinyal Tidak ada Kita akan Lihat dulu Di area Sinyal Tapi saya melihat Itu bekas Garapan Full Untuk di area Sinyal Ya ini Apa Kartu SIM saya Terkunci Saya buka dulu Ya Tidak ada Tanda-tanda Memang Sinyal Tidak ada Oke Kita masuk Ke pengaturan Kita Ditentang Ponsel Dan lihat Di jaringan Kita akan Pilih Secara Manual Bisa Atau Enggak Dan Otomatis Kita matikan Oh Ternyata Mental Belum Sempet Dia itu Browsing Langsung Mental Jadi Belum Bekerja Dia mental Duluan Nah ini Kategori Penyakit Sinyal Yang parah Biasanya Itu ya Muncul Satu Atau Dua Atau Penuh Ini sama Sekali Dia mental Lalu Saya cek Di Versi Pita Basis IME Semua Ada Baseband Aman Ada Nah Untuk Informasi Untuk Kasus Di Realme C17 Oppo Seri-seri Yang Yang Belum Lama A53 A31 Itu Kasus-kasus Sinyal Itu Sering Terdapat Di Sini Di IC Baseband Tapi Saya Melihat Ini ICPA ICR F Semua Bekas Garapan Sebetulnya Itu Permasalah Sinyal Khusus Di Realme C17 Itu Biasa Kerusakan Ini SDR 425 Ini IC Baseband Jika IC Baseband Rusak Biasanya Kamera Juga Rusak Itu Jiri-jirinya IC Baseband Rusak Kamera Tidak Bisa Namun Saya Dapati Ini Semua Bekas Garapan Baik ICR F Ini Lalu ICPA Yang Di Kanan Atas Itu Jadi Semua Itu Kayaknya Degarap Seharusnya Awalnya Itu Harusnya SDR Aja Diganti Kebanyakan Kasusnya Itu Apalagi Kalau Ciri-cirinya Kamera Juga Tidak Bisa Entah Itu Di Skema Dia Ada Jalur Yang Saling Berhubungan Dengan Kamera Yang Jelas Kebanyakan Kasusnya SDR Anu Bermasalah Kamera Ikut Bermasalah Nah Ini Saya Coba Cek Stok Saya Tidak Ada SDR 425 Namun Saya Punya Copotan Dari Mesin Oppo Juga Oppo A31 Bisa Oppo A53 Bisa SDR Biasa Disebut Juga IC Baseband Oke Ini Sudah Saya Lepas Untuk IC Baseband Atau SDR 425 Biasa Disematkan Di HP HP Yang Produksi 2020 Ke Atas Ya Ini Kakinya Sudah Saya Bersihin Namun Saya Nyari Stock Juga Saya Tidak Ada Saya Akan Ambilkan Dari Bekasan Jadi Bekasan Ini Bisa Di Oppo A51 A53 Itu Juga Menggunakan SDR 425 Oke Ini Saya Tambahin Fluke Dulu Lalu Saya Tembak Blower Kita Akan Angkat Ya Ini Sudah Terangkat Lalu Posisinya Sesuai Dengan Kaki Yang Ada Di PCB Atau Papan Bot Polanya Bagaimana Lalu Kita Sesuai Ya Kita Blower Dulu Kaki Yang Ada Di Bot Lalu Kita Pasang Oke Ini Saya Pemasangan Masih Sama Setelah Untuk Pemasangan Tembak Pertama Jangan Tambahin Fluke Lalu Sebentar Kita Tembak Blower Kita Tambahin Fluke Lalu Kita Presisikan Kita Goyang Sedikit Dengan Pinset Jadi Kalau Digoyang Dengan Pinset Dia Bergerak Sedikit Lalu Memposisikan Dirinya Itu Sudah Presisi Nah Nah Untuk SDR Sendiri Ini Bisa Teman Teman Dapatkan Di Toko Online Atau Copotan Itu Di Oppo A51 A53 A53 Apis Dan Kelihatannya Semua komponen Sudah Di Obok Di Area Sinyal Baik PA RF Oke Ini Kita Tunggu Ini Masukkan Pin Lagi Ya Hasilnya Kelihatannya Sama Ya Saya Curiga Ini Ada Permasalahan Di ICR App Karena Saat Kita Coba Browsing Jaringan Secara Manual Dia Langsung Mental Sebetulnya Awalnya Ini Mungkin Sehingga Ada Sinyal Kalau Nggak Ngubek Ngubek Di ICR App Atau ICPA Itu Aman Langsung Ke SDR Aja Nah Ini Berhubung Sudah Garapan Nah Ini Saya Coba Untuk Manual Lagi Kan Masih Mental Posisinya Padahal SDR Sudah Kita Ganti Nah Inilah Resikonya Kalau Kita Nggak Harap AP Bekas Servisan Jadi Kita Nggak Tahu Historinya Yang Kita Tahu Pokoknya Area PA Juga Dikara Bekas Flug Area RF Juga Seharusnya Kasus Kasus Yang Seperti Ini Fokus DSDR Itu Yang Kebanyakan Terjadi Bukan Yang Lain Nah Ini Saya Pending Saya Akan Carikan RF Dan PA Dulu Tentunya Ini Masih Gagal Oke Tidak Masalah Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh